Saya akan sedikit jelaskan bahwa hari ini yang akan dijelaskan adalah alur pengadaan barang, permintaan barang, pengadaan penerimaan barang, sampai ke keuangan. Jadi hari ini mungkin komplit satu usi plus sepertigasan. Kalau memang ada yang masih kurang, langsung saja diterap atau di usi dari Dr. Salim supaya bisa clear masalahnya atau tidak pernah terlalu. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bisa jawab, minta tahu dibuka di forum ini kembali supaya lebih jelas. Terus untuk komputer-komputer yang sudah terinstall mungkin bisa dicoba-coba. Mungkin hari ini juga akan disebar user atau akun yang masih-masih. Tapi itu pun nanti dihubungkan kembali pada saat migrasi ke kansa di tanggal 1. Untuk membersihkan waktu, saya serahkan ke Dr. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dari Rumah Sakitun Khas. Oke, seperti yang dijelaskan sama Pak Amir, Kita membawa acara, kita alurnya berarti dari permintaan, Ini ya, permintaan medis berarti ya. Ini kan parmasi, berarti dari permintaan medis sampai dengan nanti pembayarannya. Dari yang kemarin yang dijelaskan, Sebelumnya, kan sebelum ini kan pernah-pernah sosialisasi juga ya. Ada yang ditanyakan nggak? Masih bingung apa gimana? Kalau bingungnya, bingung dimananya? Apa diulang lagi? Diulang lagi? Oke. Oke, ini silahkan di-loginkan. Loginnya itu, ID adminnya itu admin. Passwordnya itu simrs. Oke. Nah, untuk parmasi, Oh, belum ya? Belum pembuka ya? Coba nunggu di buka dulu. Terima kasih. Oke, udah. Jadi, dasar untuk parmasi mengajukan pengajuan itu, Nanti dari menu ini sebenarnya. Menu Darurat stok. Oke, dari darurat stok. Ini nanti darurat stok ini muncul obat-obat yang sudah mencapai stok minimal. Ya, ini di-depress. Oke, nah ini ya. Ini sudah mencapai stok minimal yang harus dipesan. Nah, stok minimalnya itu di-setnya di mana? Nah, di-setnya itu nanti di master obat, alkes, dan BHP. Oke, jadi pada saat teman-teman parmasi membuat master obat. Ini ya. Obat, alkes, dan BHP. Tidak muncul. Coba ke menu. Nah, ini kan di-click menu ya. Klik menu seperti ini. Terus ada logo kaca pembesar. Di-click. Itu yang samping kanan. Nah, ketik obat. Nah, yang ini ya. Lalu di-click obat, alkes, dan BHP. Oke. Nah, ini ada ini nih. Tanda panah ke bawah input data. Nah, ini obat-obatannya. Misalkan ABFAS nih ya. ABFAS. Di sini stok minimal barangnya 0. Jadi nanti setiap obat itu di master obat ini dilihat stok minimalnya. Misalnya ABFAS ini saat kita harus pemesan lagi itu kondisinya berapa. Ini satunya berarti satuan kecil. Misalkan saat sudah tercapai seribu tablet, kita harus memesan lagi. Berarti ini di-set seribu. Kalau yang fast moving berarti ya. Kalau yang slow moving sih ya. Obat-obat yang jarang dipakai ya mungkin stok minimalnya bisa lebih sedikit lagi. Itu ya. Contoh misalkan yang slow moving itu mungkin kayak antibisa ular gitu ya. Jarang kan, jarang dipakai. Kalau kayak ATS atau mungkin sering dipakai. Itu berarti lebih-lebih tinggi ininya. Silahkan disesuaikan. Nah, misalkan ini seribu nih. Kalau sudah mengedit seperti ini. Menyimpannya klik ganti. Oke. Nah. Kalau sudah di-set di sini. Nanti di darurat stok sesuai set minimalnya. Jadi yang akan muncul itu kalau misalkan ABFAS sudah mencapai seribu. Jadi nanti di darurat stok akan muncul obat tersebut. Sudah mencapai stok minimal. Nah, ini ya. Outloading. Oke. Nah. Ini stok minimal ini. Yang di darurat stok ini adalah. Mendata keseluruhan stok obat yang ada di rumah sakit. Jadi tidak per depo. Contoh misalnya. Oke. Ini nol semua ya. Nah, contoh misalnya aboket nih ya. Aboket ini di-set stok minimalnya nol. Saat ini nol. Jadi memang di sini. Nah, ini dasarnya. Dasarnya nanti yang harus dibuat pengajuan. Oke. Dari sini. Dari sini masuk ke menu pengajuan obat dan BHP. Pengajuan obat dan BHP di sini. Bisa? Coba? Ini bagian keuangan. Bagian keuangan. Oke. Bapak mas. Bapak mas. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nanti yang mengajukannya siapa pegawainya. Silahkan di-klik. Logo klipnya. Dipilih petugasnya. Terus kaca pembesarnya di-klik. Nah, silahkan dimasukkan. Misalnya. ABFAS 10 bungkus. Akran injeksinya 100. Nanti bisa di-keyword juga di sini. Misalnya Alco. Nah, ini ya. Oke. Kalau ada keterangan, silahkan kasih keterangannya. Tinggal di-simpan. Yes. Oke. Seperti itu. Itu pengajuan. Nah, untuk keuangan nanti diri hanya di-tetap di menu pengajuan. Buka lagi menu pengajuan obat dan BHP. Lalu klik cari. Nah, ini ya. Klik cari. Nah, lalu di-klik di tanggal pengajuannya. Kalau misalkan memang pengajuannya bukan hari ini. Misalkan kemarin. Ya, ini tinggal dipundurin aja tanggalnya. Misalnya kita mau lihat pengajuan dari tanggal 19. Nah, ya. Ternyata baru ada satu. Yang hari ini. Diklik. Klik kanan. Apakah disetujui? Apakah ditolak? Oh, ini pegawainya berarti ini ya. Disetujui. Oke. Dari sini. Sesudah disetujui nanti akan masuk ke menu SP. Surat pesanan. Terus pilih petugasnya. Nah, ini. Nanti tinggal dicetak SP-nya. Ini ada menu cetak. Apotekernya. Dipilih. Ini belum masuk semua pegawainya ya. Terus bagian keuangan. Saya random aja. Silahkan nanti disesuaikan dengan siapa bagian keuangannya. Lalu klik cetak. Nah, seperti ini. Ini nanti tinggal dicetak untuk ke supplier-nya. Oke. Sesudah ini tinggal disimpan. Yes. Oke. Barang sudah dipesan ke supplier. Terus, misalkan dalam beberapa waktu seminggu kemudian datang. Kita lihatnya di menu mana. Kita buka menu SP lagi. Jadi, nanti barang masuk ke mana? Ke gudang berarti ya. Menu. Surat pemesanan. Surat pemesanan obat dan BHP. Klik cari. Oke. Nah, ini. Cari barangnya. Nomor SP-nya yang mana. Kalau misalkan memang bukan hari ini. Pasti ini mundur ya. Ini mundurin tanggalnya. Saya coba mundurkan misalkan dari tanggal 1. Oke. Ternyata cuma ini. Diklik, klik kanan. Sudah datang. Nah, oke ya. Dari sini nanti tanggal datangnya. Misalnya tanggal datangnya tanggal hari ini. Tanggal fakturnya tanggal berapa nih? Ini rubah sesuai tanggal faktur. Terus tanggal jatuh tempo. Misalkan jatuh temponya satu bulan kemudian. Tanggal 28 bulan 1 2023. Terus ini petugasnya. Petugas gudangnya berarti. Eh, kok ada bina ideologi ya. Ini aja. Terus lokasinya. Nah, barang tersebut mau masuk ke mana? Masuk ke gudang. Judang parmasi. Oke. Nah, pada saat datang dirihat barangnya. Kita mesen 10 bungkus. Apakah benar 10 bungkus? Kalau ternyata kurang ya sesuaikan. Misalkan ini jadi 5. Terus, kadar luarsanya. Misalkan kadar luarsanya 2027. Harganya juga. Nah, harganya ini berarti nanti harganya harga satuan besarnya. Jadi nanti di parmasi, selain stok minimal barang, dibuat juga master obatnya satuan besarnya apa, satuan kecilnya apa. Satuan besar itu berguna pada saat penerimaan barang. Contoh paracetamol. Satuan besarnya itu pada saat datang itu bok kan. Satu bok, satu bok itu nanti satuan kecilnya apa? Tablet. Satu bok itu isi berapa? Isi 100. Nah, itu nanti di set. Cuma nanti habis ini ya. Oke. Nah, ini nanti, ini harga persatuan besarnya. Ini satuan bedingnya. Kalau ada perubahan harga, silahkan disesuaikan. Oke. Terus nanti ada diskon atau enggak? Diskonnya diskon per, ini ya, per obat ya. Kalau misalkan ada diskon, katakanlah 10%. Berarti dimasukkan di sini 10%-nya. Geser pakai tanah panah ke kanan. Atau diskonnya bukan persentase, tapi langsung nominal. Langsung diisi di sini saja nominalnya. Misalnya diskonnya 300 ribu. Oke. Terus nomor base-nya juga diisi. Nomor base-nya berapa? Oke ya. Nah, ini ada kolom G. G ini artinya ganti. Kalau misalkan ternyata ini kan harga di awal, ini kan harga yang sebelumnya. Kalau ternyata harga sebelumnya lebih rendah daripada harga sekarang, kebijakannya seperti apa? Apakah harga jualnya juga jadi berubah? Atau tidak? Kalau harga jualnya berubah, berarti ini ada kolom G. Kolom G-nya dicentang. G itu artinya ganti. Nah, kalau muncul seperti ini, ini aplikasinya ngecek ke pengaturan harga. Berarti ini belum dimasukkan ke pengaturannya. Jadi kita harus nge-set dulu. Misalnya margin-nya 30% dari harga beli. Jadi pada saat di menu setting itu diisi, di sini pada saat di klik, dia tidak akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini nanti pajak 11%, lalu tinggal disimpan. Yes. Oke, seperti itu. Nah, untuk satuan besarnya, saya balik lagi ke master obat. Oke, yang ini kayak abefas. Abefas ini misalnya satuan besarnya itu, satuan belinya itu box. Satuan kecilnya itu ampul. Satuan, satu box itu, satu box itu isi berapa? Nah, misalnya isi 10. Nah, ini kapasitas. Kapasitas itu apa? Yang ini. Yang 10 mg. Komposisinya berarti. Ya, kayak paracetamol 500 mg berarti komposisinya, di sini kapasitasnya diisi 100. Kalau satu box isi 100, berarti ini satuannya box isinya 100. Jadi, nanti pada saat penerimaan tadi, pada saat belinya box, disimpan, masuk ke gudang, dia akan terkonversi. Jadi, satuan terkecil. Akhirnya nanti, stok di gudang akan bertambah. Oke, ini tinggal diganti saja. Oke, seperti itu. Nah, nanti untuk pembayarannya, kita lihat jurnalnya dulu. Nah, dari sini tadi, kita memasukkan penerimaan barang. Jadi, nanti di nilai persediaan ini bertambah. Nominalnya segini. Terus, tadi ada PPN 11%. Terus, jadi utang barang medis dan BHP. Semilanya segini. Oke. Nah, untuk pembayarannya, jadi nanti ada dua cara. Yang pertama, kita lihat dari penerimaan. penerimaan obat dan BHP. Klik cari. Nah, ini ya. Misalnya mau, kita mau filter berdasarkan tanggal faktur ya. Contoh, misalnya sebulan yang lalu lah. Dari tanggal 28 bulan 11 sampai tanggal 1 gitu ya. Ada nggak, coba. Oke, nggak ada ya. Kalau misalkan sebulan gitu ya. Nah, ini. Kalau yang di sini, di menu penerimaan ini, bisa bayarnya dengan cara seperti ini. Diklik kanan. Bayar tagihan. Nah, ini kan tagihannya Rp19.277.000. Masuk aja nominalnya. Oke, ini petugasnya. Ini keterangan lunas. Terus akun bayarnya pakai apa? Apakah bayar cash? Apa lewat transfer? Contoh, misalkan bayar cash. Nanti nomor buktinya berapa? Bisa 1, 2, 3. Lalu klik simpan. Nah, ini kalau per per faktur ya. Per faktur atau nanti pembayarannya tidak sekaligus. Misalnya pembayarannya berapa termin gitu ya. Ada lagi nanti di menu utang, obat, dan BHP. Kalau utang, obat, dan BHP itu nanti bisa beberapa faktur yang dibayar per per suppliernya. utang, obat, dan BHP. Nah, ini nanti bisa bisa kita filter nih. Misalkan biasanya sih kalau misalkan sekarang hari Rabu nih. Misalnya hari Senin lah. Hari Senin, pembayaran itu hari Jumat. Berarti bagian keuangan sudah menyiapkan untuk pembayaran hari Jumat ini. Berarti nanti dilihat dilihat yang tanggal jatuh temponya yang dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Nah, ini nanti bisa di di refresh ada nggak hutangnya di sini. Kita coba ya. Saya coba masukkan lagi. misalkan ada penerimaan barang supaya muncul di menu tadi. selamat menikmati. hutang, obat, dan BHP. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti kita bisa filter nih. Filter misalkan per supplier. Kita filter dari sini. Misalkan MBS. Nah, kalau ini ada beberapa tinggal dicentang saja. Centang misalkan ada 10 terus nanti bayarnya pakai apa lalu nanti tinggal di simpan. Misalkan lunas. Katakan transfer bank itu ya. Transfer bank kan satu satu ini satu resi gitu satu slip nanti nomor slip-nya berapa lalu tinggal di simpan bayar. Nah, seperti itu. kita lihat jurnalnya. Nah, ini jurnalnya tadi yang utang obat itu kan yang ini 19.277.453 awalnya di kredit pada saat pembayaran di debit. terus uangnya dari mana ngambilnya tadi dari kas bendahara berarti ada pengeluaran di kas bendahara posisinya di kredit. Sama seperti yang bawahnya ini tadi pada saat kita penerimaan barang senilai ini 1.918 dengan PPN 211 dan totalnya segini ini berarti jadi utang ya terus ini kita bayar lagi oke seperti itu ada yang ditanyakan ya tidak ada yang berarti terima kasih dok saya Pak dari Armas ini tertanyakan yang di wansok wansok ini tidak isi perajaran barang wansok di isi perajaran barang apakah ada wansok nanti ketika terputar karena tadi kita isi Rp6.000 ketika kita berada di posisi Rp1.000 apa ada warning ketika input keluar lagi 1 nanti warninya kemana Rp1.000 ini sudah lumayan banyak nah ini misalkan bebas nah disini ada ada stoknya stok Rp1.070 kalau misalkan dokternya kata-kata meresepkannya Rp2.000 gitu ya nah akan seperti ini maaf stok tidak mencukupi jadi nanti inputan disini akan di cross dengan yang di sebelah kanan ini oke untuk warning apakah ada warning oh ini harus dipesan lagi gitu ya itu tetap nanti dilihatnya dari menu darurat stok jadi mungkin nanti ada semacam SOP gitu ya apakah misalkan setiap hari apa tim parmasi mengecek kondisi obat-obat sudah mencapai darurat stok kenapa dibuat seperti ini supaya tidak membuat di sistem soalnya kalau misalkan kita buat otomatis contoh ini oh stok obat ini tau-tau mau mencapai stok minimal gitu ya tau muncul warning itu biar narik data nanti kasihan di pelayanan jadi terganggu jadi akhirnya dibuat manual seperti ini supaya memang pelayanan tetap jalan terus kebutuhan tetap terpenuhi jadi mungkin nanti ada tim yang pengajuan barang siapa dari parmasi mengecek setiap berapa hari sekali seminggu sekali atau berapa hari sekali nah itu nanti dari situ aja gitu ya seperti itu kemudian yang kedua itu mengenai perencanaan dan juga belum ada perencanaan yang secara regular ini masih melalui darurat perencanaan regular itu kita buatnya per tahun kemudian nanti diturunkan per triwulan-triwulan apakah di aplikasi ini mengakai mobil apa perencanaan kita setahun itu apa kemudian kita mau evaluasi per triwulannya sudah berapa banyak yang dari kita rencanakan ini kita realisasikan oke oke berarti itu dilihat dari pengeluaran dari obat yang keluar dari parmasi jumlahnya berapa maksudnya ini dari perencanaan perencanaan di awal tahun kita bikin perencanaan untuk pemakaian kita setahun ini kira-kira berapa kita diperencanaan seribu tetapi seribu ini kita menggunakan selama setahun jadi perperiwulan ini misalnya kita mau adakan perperiwulan pertama ini misalnya seratus dulu oke nanti ada pengencangannya tidak di aplikasi ini oke kalau kalau yang seperti itu belum ada paling nanti ngambilnya itu ngambil dari misalnya Hansa sudah jalan satu bulan lihatnya dari item yang keluar dari parmasi nanti ada menu namanya kalau ke pasien itu namanya beri obat kalau penjualan dari parmasi itu penjualan nanti disini ada menu ringkasan nah ini menu ringkasan dari sini misalkan kita mau merencanakan obat yang sebulan kemudian nah berarti dasarnya apa dasarnya berarti pengeluaran obat bulan ini kira-kira obat apa aja yang sering dikeluarkan nah ini ada ringkasan dari obat dan BHP nah ini kita bisa pundurkan tanggalnya misalnya dari tanggal 1 nah seperti ini coba saya pundurinnya 1 tahun aja oke kok gak ada emang karena dikosongin bentar pakai data ini aja data contoh aja disini selamat menikmati nah seperti ini paling ini nanti bisa dijadikan dasar misalkan kita mau buat perencanaan buat tahun depan katakan Hansa yang sudah jalan 1 tahun ini nah ini nanti tinggal di filter aja misalnya dari tanggal 1 bulan 1 sampai hari ini nah seperti ini ya ABVAS jumlahnya 24 yang diberikan kepada pasien tahun ini nah sama seperti yang lainnya nah ini dari sini bisa dijadikan dasar terus nanti ada ada parmasi itu selain beri obat ada penjualan penjualan obat bebas ringkasan penjualan nah ini ringkasan penjualan obat dan di hp oke terus ada juga namanya obat tidak bergerak ini obat-obat yang jarang dikeluarkan bergerak nah obat obat bhb tidak bergerak nah ini nanti bisa di filter 1 bulan 3 bulan 6 bulan coba yang 6 bulan nah ini ya seperti itu mbak kalau menu rencananya belum ada jadi tetap nanti ya dimasukkan ke Excel biasa dia memang belum masuk ke situ berarti pengajuan di luar kemudian ketika mau meminta baru diinput ke aplikasi iya pengajuan berarti kalau kami misalnya memasukkan pengajuan ini doang-doang ada 100 item barang dari 100 item barang ini terpecang jadi beberapa 100 ribu apakah tadi ketika sudah ada item barangnya yang diminta pengajuan kemudian dilanjut ke SP ya pak iya dari pengajuan dulu nanti disetujui setelah itu masuk ke SP nah itu yang pas disetujuinya itu ketika kami mengajukan di harian 100 tetapi yang disetujuinya 50 kan tadi cuma klik tapi oke itu nanti bisa 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 dirubah jumlahnya pada saat pada saat membuat SP jumlahnya bisa dirubah sama yang yang disetujuinya gimana gimana di praktek iya mau mau dites dulu atau dari SP nya dari SP jadi pengajuannya tetap 100 SP nya saja yang 50 berarti satu pengajuan bisa SP beberapa kali satu pengajuan satu SP jadinya kalau sudah disetujuin gak bisa ini lagi ngajuin lagi nanti kan ada historinya jadi nanti kan dari pengajuan itu berapa nih yang disetujuin berapa nanti kita bisa bisa lihat historinya nanti pada saat bulan berikut mau mengajukan lagi saya mengajukan lagi bulan ini berarti pakai pengajuan lagi dasarnya apa karena dasarnya sebelumnya yang diaksesnya cuma setengahnya kayak gitu kemudian jika SP sudah sudah disetujuin apakah nanti pada saat SP ini harus keluarannya nanti ini satu SP atau bisa jadi beberapa SP pengajuan misalnya ada 10 item tetapi di busanya beda-beda disini berarti harus per distributor nantinya belum diset ya memang dari beberapa rumah sakit ada yang minta misalkan pengajuan kayak gelondongan gitu ya banyak obat nanti tinggal dipilih masuk distributor tapi memang disini sih masih per distributor jadinya sementara seperti itu mungkin kedepannya kalau misalkan memang bisa secara logika pemrogramannya bisa aja nanti dari satu SP itu nanti ke distributor mana aja jadi selama ini satu pengajuan satu SP satu distributor motor oke ditampung ya itu ya iya iya bisa di cuma satu kali paling ini sih sebenarnya nanti pas di kliknya itu jadi misalkan ini di pengajuan ada beberapa ada beberapa vendor gitu ya pas disetuju itu nanti yang pertama aja yang dari surat pemesanan klik kanan langsung ke penerimaan yang lainnya nanti langsung masuk ke eh sorry masuk ke surat pesanan aja ke surat pemesanan tapi memang dasarnya dari pengajuan yang tadi nah surat pemesanan nah ini jadi nanti dibikin jadi awalnya gini kan dari pengajuan dari pengajuan obat dan BHP ini klik cari eh sorry ini ya yang ini berarti pengajuan obat dan BHP klik cari coba ini oh nah ini ya makanya ini cuma satu kali bisa disetujuinya tapi memang kalau ternyata disini banyak obatnya beda-beda supplier paling gak dari sini nanti masuknya langsung aja ke menu SP nah obat yang belum tercover di SP sebelumnya karena beda pendor langsung aja masukin disini ya tetap bisa tapi tidak langsung disetujuin nanti terkotak-kotak ini ke pendor mana pendor mana tapi tetap harus buka menu SP lagi paling seperti itu sih ngakalinnya jadi berarti nanti beda beda nomor SP ya oke oke misalnya kalau dari farmasi melakukan pengajuan ya ya boleh boleh bisa dirubah di 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 SP di SP yang terima 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 tapi biasa sih kalau pendor obat obat itu kan kalau memang ada kenaikan harga sebenarnya dia menginfokan dulu kan ya apa ada yang dadakan ya bisa bisa ya bisa aja nanti di SP nya juga mau dirubah bisa di penerima juga bisa jadi tinggal menyesuaikan saja ya kalau misalkan memang ya kebijakan lagi sih kalau misalkan memang harganya ternyata misalkan sama gitu ya harganya sama tinggal bikin SP aja jadi bisa di SP aja ya bikin baru jadi bikin SP baru lagi kalau misalkan beda harga ternyata harus pengajuan lagi ya berarti dari pengajuan lagi kemudian kalau misalnya tadi 3 item sudah di ajukan di SP sudah mengeluarkan menerbitkan SP nya 3 item ini tetapi ada 1 item misalnya di SP nya 100 1 distributor hanya bisa melayani 50 ini SP yang lalu ini SP nya bisa di pecah jadi 50 yang ini tetap terpakai bikin lagi SP nya buat lagi SP nya itu nanti kalau misalkan ada kasus seperti itu nanti ada ini sih sebenarnya ada laporannya ya ada validasi coba bentar validasi tapi bikin SP nya ini apakah bikin 2 SP baru yang sesuai dengan yang dilayani distributor ataukah hanya menampak 1 SP untuk yang kelebihan ini buat SP yang yang tinggal yang kekurangannya saja jadi nanti ada 2 SP SP yang distributor pertama yang SP yang distributor kedua yang kekurangannya saja disini nih validasi oke dimana ya coba faktur nah apa namanya nanti dicari lah jadi mungkin nanti kalau misalkan kita SP nih SP berapa 100 ternyata distributor ngeluarkan 50 nanti ada ada istilahnya tingkat tingkat ke ketepatan distributor atau apa nanti ada history nya jadi nanti oh kenapa ini SP nya ada 2 ternyata memang distributor yang pertama hanya ngasih 50 kita mintanya 100 makanya 50 ke distributor yang kedua kayak gitu ya ternyata tadi itu kalau misalnya cuma SP nya tadi yang dirubah pengajuannya tidak perlu lagi dirubah berarti tadi kalau misalnya kami mengajukan 100 ada 100 item di SP kan aja ini 100 item nanti baru bisa di SP nya boleh jadi tidak perlu pengajuan berurang-urang kan SP yang sebelumnya kita kita udah SP 100 nih tau-tau distributor pada saat ngirim 50 ya kan kita sudah buat kan SP nya SP itu gak bisa di edit lagi jadi kalau untuk menutupi yang 50 ini ya kita buat SP baru lagi buat distributor lain yang tadi saya tanya ini kan dari SP berarti pengajuan sudah tidak ada ini tidak berpengaruh pengajuan nah yang saya tanya kalau misalnya di pengajuan kami mengaruhkan 10 item 10 item masing-masing 100 kuantinya kemudian di SP dipecah menjadi 2 2 distributor oke di distributor ini terpecah akhirnya terpecah lagi karena tidak bisa melayani kemudian ada 1 item atau 2 item yang benar-benar tidak bisa dilayani oleh distributor berarti bikin SP nya 3 ini akan bikin SP baru kak ini yang ini akan bikin pengajuan baru kak yang 2 ini yang tidak datang atau pengajuan nya tetap yang pertama pengajuan nya tetap yang itu tapi SP nya saja kalau menurut saya tinggal bikin SP nya lagi kalau misalkan masih harganya sama sih itu aja iya iya yang lain mungkin oke siap oke fakturnya beda ya itu nanti tinggal jadi nanti di menu penerimaan berarti yang pertama itu dari dari surat pemesanan terus ke kanan barang datang ya terus ternyata barang datangnya tidak semua masukin sesuai sesuai keadaan pada saat itu pada saat barang datang lagi langsung banyak masukin aja di menu penerimaan obat dan BHP oke nah disini nah disini kan ada kolom surat pemesanan SP nomor SP nya aja masukin kesini jadi satu nomor SP kita bisa lakukan penerimaan berkarya iya asal nomor fakturnya beda oke gitu ya nomor faktur ini keluaran dari keluaran dari si 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 atau dari faktur distributer dari faktur distributer kalau misalnya distributer pasang surat jalan oke surat jalannya ada nomornya gak oke ya paling nanti ya paling pakai yang dari sini tapi nanti di surat jalannya dikasih ini aja dikasih keterangan nomor fakturnya terus nanti kalau ada nomor faktur baru di di fakturnya itu dikasih nomor fakturnya dari sini buat identifikasi nantinya pada saat pembayaran ada menu ubah sih tapi memang nanti harus IT yang ngerubahnya masuk data sebenarnya ada menu ini sih sebenarnya ada menu ubah penerimaan tapi dengan catatan obat itu jangan di sebar dulu dan masuk ke gudang dulu misalnya ini kan tadi ada ada penerimaan ini obat ini jangan dimutasikan kemana-mana dulu jadi kalau digudang digudang aja dulu jadi pada saat coba ya bisa dirubah gak nih ubah penerimaan nah ini baru bisa dirubah nomor faktur disini dengan catatan obatnya masih disitu kalau obatnya sudah dimutasikan ini nanti kacau stoknya soalnya kan pada saat ubah penerimaan ini kan seolah-olah barangnya masih digudang pada saat disimpan stoknya balik lagi kondisi semula tuh berarti nanti mungkin pakai kebijakan aja lah ya obat yang belum fakturnya belum ada jangan dimutasikan dulu gak bisa oke kalau kayak gitu berarti ya nanti nomor fakturnya pakai bawaan Hansa pada saat faktur aslinya datang ditulis juga di faktur aslinya faktur yang tercatat disini ada rumah sakit yang seperti itu memang distributor pada saat itu dia belum-belum ada faktur asli baru surat jalan saja kalau mereka pakai sistem sistem retur sih jadinya di retur terus nanti dimasukkan lagi tapi kan malah malah ribet jadinya ya jadi seolah-olah nanti pelaporannya banyak obat yang di retur padahal kenyataannya gak seperti itu kemudian pertanyaan saya selanjutnya lagi ini penuh dengan nama LPG nah ini kan ada penerimaan di penerimaan itu kan tidak bisa di edit lagi kalau misalnya barangnya sudah tersebar sudah di dapat di LPG itu kan kita keluarkan nomor BAPCB bukti penerimaan berita acara penerimaan barang nah nomornya ini sehingga kami mau tiktorkan dengan yang ada di sistem bagaimana atau di dalam sistem ini sudah ada menu untuk pembuatan LPG laporan penerimaan oke kalau penerimaan seperti ini cuma nomor faktur saja sebentar ya apa bisa diakilin gak penerimaan gak ada itu laporan penerimaan itu bisa beberapa faktur berarti oke disini ya paling ya paling buat lagi si mbak masuk lagi ke excel tapi nanti datanya bisa ngambil dari sini ini kan misalkan yang hari ini ada penerimaan barang ini bisa dicetak dari sini seperti ini tapi gak ada nomornya kalau butuh nomor ya ini diolah lagi ini di copy paste ke excel tinggal dikasih nomor nomor penerima ada gak ada gak ada ini mbak cuma cuma nampirkan yang penerimaan hari ini ya ini tapi untuk penerimaan ya gak ada transaksi dari dari ini aja sih dari nomor fakturnya aja kode transaksi menerima paling dari coba ya dari jurnal nah paling dari sini dari penerimaan di menu jurnal harian ini kan ada nomor jurnal di menu jurnal di menu jurnal harian nah ini paling kalau itu pakai yang dari sini ini jelas sudah ada nomornya tapi memang per ini per transaksi per faktur nomor bukti ini dari mana nomor bukti ini nomor faktur ini kepala farmasinya iya kepala sisi ke farmasi oke ayo yang lain oh oke ayo silahkan dicoba ayo ayo Terima kasih. Terima kasih.